Mantan kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara mengomentari mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah sebagai pengacara Putri Chandrawati. Menurutnya hal itu adalah hak dan kewajiban Febri sebagai kuasa hukum membela kliennya yang berhapadan pidana umum. Ia pun tidak berani berkomentar lebih jauh latar belakang Febri yaitu mantan jubir KPK dan sering mengkritik korupsi. Deolipa berharap Febri bisa menjadi kuasa hukum yang objektif dan berharap perkataannya dapat dipegang. Jadi setiap orang Dia advokat bukan sih? Dia kasalan jadi pengacara. Gak ada kerjaan jadi KPK jadi advokat. Gak bener. Memang advokat itu yang gak ada kerjaan jadi advokat. Gak bener. Nah itu masalah hak dan kewajiban. Kita gak bisa kemudian membuat ini Oh dia jangan jadi advokatnya si Sambu. Jangan juga. Ya kan Sambu biar bagaimana juga? Dia mau pengacara, pembela kan? Cuman kan kadang tadi kan bertanya itu kan Pertanyaan rasa keadilan dan keanehan kan Ini kan bertanya dasarnya itu kan Rasa keadilan dan keanehan sehingga Sebelumnya terkenal sebagai Yang suka membuat skorupsi lah Oh iya Buka artisif Iya makanya itu kan Orang dari wilayah kanan Masuk gila kiri Tinggul tanda tanya Iya kan Pertanyaannya Saya harus menjawab pertanyaan ini kan Tangan di berapa ya? Iya kan Nah itu Saya gak berani menjawab Karena itu bukan wilayah saya Tapi sebaiknya orang kalau menegakkan keadilan Ya bisa di sisi sana Bisa di sini Jadi bebas bahas aja Makasih dia akan janji akan Kata-katanya bisa dipegang Biasanya orang-orang kali baru begitu Kata-katanya bisa dipegang Gitu Iya kan Pegang aja kata-katanya Cuman Yang bisa dipegangkan handphone Kalau kata-kata itu Kemana-mana Banyaknya susah Tapi Siapa tau kata-kata bisa dipegang Gitu siapa tau Sudah Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton